Ini ada banyak penelitian, ada alternatif-alternatif yang digunakan oleh orang-orang yang homoseksual ketika mereka sadar bahwa tidak ada kemungkinan bahwa mereka punya anak gitu. Di sini ada seorang pasangan gay bisa punya anak dengan stem cell, bisa seperti itu dengan menggunakan DNA tadi. DNA, ada juga yang di situ, banyak di sini teman-teman bisa searching sendiri, jadi banyak berita-berita tentang orang-orang yang homoseksual tapi memiliki anak. Di sini salah satunya adalah dari rt.com, dia memiliki bayi, cowok, maksudnya Mark Westlife punya bayi dengan pasangan pria, dengan sumbangan sel telur dari luar dan lain sebagainya, atau sel telurnya nanti. Intinya ada alternatif-alternatif yang digunakan oleh orang-orang yang homoseksual namun ingin memiliki keturunan. Jadi banyak sebenarnya kalau hanya untuk memiliki anak, itu alternatifnya banyak sekali terutama dengan konstruk sosial yang berbeda. Jika kita memiliki konstruk sosial masyarakat Indonesia yang seperti ini, dengan masyarakat yang memiliki konstruk sosial yang berbeda di luar gitu, tentu akan berbeda juga, misalnya bagaimana orang-orang itu gampang punya anak misalnya dengan mencari orang-orang lain, jika di situ hasrat seksual, hasrat punya anak itu dibedakan, atau jika memang ngotor untuk lahir dari dirinya, maka banyak alternatif seperti sistem sel tadi. Saya rasa begitu sih, jadi itu hanya soal alternatif saja. Itu dari saya. Sebenarnya saya tidak setuju ya, tentang apa ya, tapi saya setuju dalam ini, dalam per, apa, per, apa, apa, ya, performatif gendernya. Sebenarnya itu, di sini Butler ini menjadikan dalam hal gender itu ketidakadaan, bahwasannya tidak ada penyimpangan dalam gender. Artinya semua itu adalah normal. Nah saya itu tidak setuju, karena apa, karena itu melawan hukum alam. Hukum alamnya itu bahwasannya ada siang, ada malam, ada pasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada tidak, ada ya, ada normal, ada ketidaknormalan. Nah itu ada dalam segala hal, termasuk dalam gender. Nah ketidaknormalan dalam gender itu adalah orientasi daripada sek itu nantinya, yang mana gendernya itu ada dalam penyimpangan. Nah hal ini dikukuh dengan performatifnya Butler. Katanya dalam performatif itu, gender itu unstable, tidak stabil. Artinya itu bisa diubah-ubah sesuai dengan ekspresi dirinya atau ekspresi orang lain. Kayak gitu. Iya perilaku. Yang perilaku dan kemudian itu ekspresi itu atau baik itu dari dirinya atau dari orang lain itu diulang-ulang. Sehingga memutulkan dalam dirinya tombol kefeminisan dan kemaskulinan. Kayak gitu kan ya. Nah, menurut saya oleh karena itu dari performativitas ini sesungguhnya bisa dibalik juga. Yang tidak normal itu yaitu, siapa itu? Yang tidak normal itu seperti homoseksual, terus biseksual dan lain sebagainya itu bisa dibalik dengan performativitas itu. Dengan apa? Dengan adanya bimbingan-bimbingan bahwasannya ini salah. Dengan ini salah bahwasannya ini salah bahwasannya ini tidak sesuai dengan norma umum. Yaitu dengan cara pengarahan. Pengarahan bahwasannya ini adalah hal yang normal. Kayak gitu kan. Kan seharusnya itu tidak boleh kita membiarkan, oh terserah saja karena adanya performativitas. performativitas karena assemble-nya gender. Itu tidak boleh. Karena itu menyalahi kenormalan. Kayak gitu. Agar itu bisa normal, kita pakai lagi dengan performativitas baterai itu dengan apa? Dengan cara memberikan arahan. Bahwasannya gender itu. Kan dari performativitasnya gender, baterai itu bahwasannya gender itu unstable. Makanya itu karena tidak stabil itu, kita harus stabilkan. Ya kan? Ini kan kayak gitu kan? Sebenarnya itulah bikin saya. Ya kan gampang kan? Ketika ada transgender, ketika dia mendapat justis, dia akan diiasatkan. Dia juga akan berbagi itu. Ya, makanya itu. Stabilkan kayak gitu. Meskipun itu tidak stabil, kan tidak stabil itu artinya itu tidak berubah-ubah. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Dalam keadaan ini ternyata saya homoseksual, eh ternyata ketika diarahkan berarti menutup kemungkinan adanya arahan. Oh, bisa berubah lagi kayak gitu dengan adanya heteroseksual lagi kayak gitu. Sesungguhnya, menurut saya teori ini sesungguhnya digunakan untuk meniadakan penyimpangan. Menurut saya gitu. Dengan alasan-alasan itu bukan menambah apa menjustifikasi adanya penyimpangan. Begitu menurut saya. Karena memang Judit Batolah itu tidak menyebut bahwa itu adalah penyimpangan. Gitu. Maksudnya begini, memang ia mengatakan bahwa identitas gender atau apa nyaman tadi eksplorasi gender itu berbeda. Itu unstable dan performatif gitu kan. Itu sesuai dengan ada tindakan, ada diulang-ulang. Karena kalau misalnya tadi hanya akbar sekali aja pakai kerundung itu dipertanyakan itu bukan identitas gender. Karena tidak berulang-ulang. Misalnya tiap hari dia pakai kerundung itu baru bisa dipertanyakan gitu. Jangan-jangan itu adalah salah satu bentuk identitas gendernya gitu. Ekspresi gendernya. Gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan, misalnya begini, setiap orang itu punya tadi yang saya katakan tadi ada disonansi tadi antara seksualnya secara biologis dengan identitas atau ekspresi atau hasrat seksualnya. Itu berbeda. Lalu bagaimana apakah itu menjadi yang saya pemahaman Judit Batolah ya? Itu tidak salah gitu. Karena itu performatif sifatnya dan itu bebas. Dan itu tidak male dan female. Itu tidak harus selalu diasosiasikan bahwa laki-laki harus pria, harus bersifat laki-laki yang. Bahwa perempuan harus bersifat keperempuanan, harus feminim. Gak begitu gitu. Maksudnya begini, setiap ini harus diarahkan dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika ia dewasa, ada hasrat untuk dia menyadari tentang kecenderungannya sendiri gitu. Misalnya kan ada, mungkin saya lupa, itu ada kan pernah ada film. Ketika ada seorang anak, dia punya kecenderungan yang feminim. Dia laki-laki, tapi padahalnya dia disiksa terus karena dianggap itu sesuatu yang bersifat itu penyakit gitu kan. Bahwa dia harusnya laki-laki itu harus tegas, harus tegak, jalannya tegak. Suka pakai yang ini lain sebagainya, berjuhitung lain sebagainya gitu kan. Itu kan konstruk sosial yang menurut Judit Butler. Itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, tapi itu adalah satu ungkapan atau ekspresi gender. Yang ia lakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Makanya ia menyebut gender itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Itu unstable dan performatif gitu. Seperti itu. Entah misalnya kita tidak bisa membahas tentang transgender, biseksual dan lain sebagainya. Karena mungkin kita tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang menyebut bahwa jika ia biseksual, jika ia lesbian, jika ia homoseksual dan sebagainya, itu salah kamu gitu misalnya. Itu butuhkan misalnya. Itu kan sesuatu yang menurut Judit Butler, itu yang dimau diminimalisir gitu. Justifikasi, hinaan, pelecehan, dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang memiliki cenderungan yang berbeda. Itu menurut Judit Butler ya, yang saya pahami gitu. Nah iya, kan maunya Judit Butler, kan intinya itu tidak ada intimidasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia meniadakan penyimpangan seksual, penyimpangan seksual itu banyak gitu kan. Maksudnya ini kan yang kecenderungan dalam arti antara gender, maskulin, feminim gitu kan. Kalau penyimpangan seksual kan ada banyak misalnya, apa lagi penyimpangan seksual. Intinya yang sifatnya penyakit itu banyak, penyakit-penyakit seksual, penyimpangan seksual. Dalam arti bukan dalam memahami bagaimana orang-orang itu memiliki identitas gender yang sedemikian. Nah iya kan, tadi kan bahasnya itu kan antara LGBT kan. Itu kan pertama, meskipun itu bukanlah penyimpangan seksual pertamanya, kan itu kan penyimpangan gender awalnya. Nah penyimpangan gender awalnya, kemudian itu orientasi seksualnya berbeda. Penyimpangan gender apa kemudian dengan gender? Nah iya penyimpangan, penyimpangan kan saya. Karena penyimpangan gender itu ketika seseorang tertarik dengan hal lain, bukan hal lainnya. Penyimpangan gender karena kita punya konstruk, kita terbelenggu dengan norma yang bahwa laki-laki itu harus seperti ini. Penopo itu harus seperti ini. Sehingga kita menormalkan, kita mengupnormalkan orang-orang yang berbeda gitu. Sehingga yang kita itu adalah stigma-stigma yang lahir dari konstruk sosial gitu loh, lahir dari konstruk sosial. Makanya kita menyebut itu penyimpangan dan menurut Judit Butler itu bukan penyimpangan. Karena apa? Ini performatif, ini unstable gitu. Dia bisa berubah. Saya tanya, antara laki-laki dan perempuan, enggak teruslah. Antara laki-laki dan perempuan, jadi partner memandang keterampilan dan potensi dari dua makhluk ini seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Dalam segi keterampilan dan potensi, antara laki-laki dan perempuan, Judit Butler memandang dua makhluk berbeda ini seperti apa? Apakah sama atau bagaimana? Bahwa keterampilan laki-laki dan perempuan sama. Apa mengatakan seperti itu? Atau keterampilan laki-laki atau potensi laki-laki dan perempuan berbeda atau seperti apa? Saya ingin melihat itu. Nanti saya ingin menelisih antropologi sosial. Mungkin enggak apa-apa, teman-teman bisa dibantu jawab, menanggapi, dan lain sebagainya. Saya hanya memantik ya. Memantik itu. Saya ingin menjawab. Sebenarnya yang dibahas Judit Butler itu bukan bagaimana seberapa besar potensi atau keterampilan antara laki-laki dan perempuan. Tapi gender itu sendiri, bukan konteksnya. Tapi tentang bagaimana gender itu unstable. Jadi bagaimana gender itu adalah sebuah bentukan dari perilaku kita. Bukan berbicara masalah bagaimana tingkatan kapasitas antara laki-laki dan perempuan dalam gender. Atau pilih laku lah. Iya kan kamu berbicara tentang. Bagaimana berbicara berbicara tentang perlaku. Bagaimana jika Anda pilih laku dan perempuan adalah sama atau berbeda? Ya mestinya yang berbeda. Soalnya sesuai dengan laki-laki dan perempuan. Bukan kapasitas loh ya. Karakternya, karakter perilaku. Ya beda mestinya. Maksudnya dari perilaku yang saya pahami juga. Maksudnya bagaimana kita memisahkan laki-laki dan perempuan. Maksudnya seperti itu. Dari segi perilakuan dan lain sebagainya. Itulah dari konstruk, Kak. Misalnya begini. Ada orang jalan. Jalannya kayak. Bagaimana perempuan dan laki-laki terhadap perilakunya ini jadi balik memandangkan apakah sama atau gimana? Atau memiliki, kalau kita ini kan beda. Memiliki masing-masing perilaku laki-laki. Kalau jadi menurut pilih laki-laki bagaimana? Ini semuanya pemahaman saya ya. Itu memang berbeda. Karena kalau misalnya disamakan maka gak perlu ada pemisahannya seperti ini. Kalau misalkan ada pemisahannya seperti ini. Berarti kan ada standarnya masing-masing. Yang maskulin seperti apa. Feminim yang seperti apa. Tapi tidak ada standar yang patent. Kenapa? Karena ini sifatnya unstable. Gitu. Kok bisa sama? Maksudnya gimana, Kak? Boleh-boleh. Ini laki-laki di perempuan. Berbeda. Memiliki perilaku masing-masing. Tiba-tiba ini laki-laki. Memiliki perilaku perempuan. Itu dipolehkan gak? Kalau itu berbeda tindakan dan dilakukan berulang-ulang. Maka itu adalah ekspresi gendernya. Misalkan waktu dia berubah dan ada pengulangan yang berbeda. Maka juga dia berubah. Seperti itu. Jadi makanya itu yang disebut dengan unstable dan performatif. Gitu. Makanya tadi saya juga contohkan. Mungkin cara jalan yang seperti itu. Dulu itu laki-laki. Bisa jadi. Sekarang bisa berubah. Yuk cara jalannya perempuan. Jadi style-stylenya berbeda. Iya, gak apa-apa. Banyak kok di Youtube-Youtube-nya Judit Batolar sendiri yang menjelaskan tentang performativitas gender ini. Silahkan ada teman-teman yang lain mungkin. Berarti gimana Pak Yusri? Nanti mau hanyut. Bunda kamu itu masuk. Karena itu berbeda tadi. Berarti kalau tidak sesuai berlaku sesuai maskerja dan feminis bisa dialahkan. Iya. Kan katanya tadi kan saya berangkat dari ini. Performativitasnya bater lagi. Dengan unstable-nya gendernya. Gitu kan. Bahasanya. Kalau kita jalannya sekarang itu kayak perempuan. Pas nanti itu ada laki-laki. Pas jalannya kita jadi laki-laki di masa depan. Oh ternyata itu kan sesuai dengan normal. Kalau gitu. Kalau maskulinnya seharusnya gini. Kalau femininnya seharusnya gini. Itu kan hal biasa. Sesuai dengan perbedaan itu ya? Iya, kayak gitu kan. Hal biasa. Gak usah dijustifikasi bahwasannya hal ini. Oh ini mengarah kepada biseksual. Oh ini mengarah kepada gay. Jadi misalnya itu setelah misalnya. Kalau sekarang saya jalannya seperti ini. Nanti suatu saat saya berubah jalannya seperti ini. Apakah itu penyimpangan tergantung? Kalau seperti sekarang misalnya itu diasosiasikan sebagai cara jalan laki-laki. Bisa jadi di masa lalu. Itu sudah berubah. Konstruk norman-norman atau konstruk sosial itu berubah gitu. Nah iya kan gak ada. Bisa jadi di masa lalu itu bukan penyimpangan. Nah iya kan gak ada. Gak boleh ada justifikasi nanti. Kalau betul kan gak mau adanya. Kalau maskulin itu berkelamin laki-laki. Terus feminin itu berkelamin perempuan. Itu kan gak mau kayak gitu. Jadi gak boleh ada justifikasi nanti di masa depan. Kalau ada oh ini oh karena ini kalau laki-laki pas sifatnya perempuan. Oh ini adanya nantinya tuh seksual. Itu gak boleh ada kayak gitu nanti. Kayak gitu. Ayah karena kan itu kan stable. Bahwasannya nanti belum pasti nantinya bahwasannya itu akan berubah. Atau akan gimana kayak gitu kan. Apakah akan tetap atau akan berubah kayak gitu. Karena stable kayak gitu. Bebas, bebas. Jadi bisa diartikan bahwasannya itu performativitas itu sesungguhnya itu. Apa ya? Pater itu memakan omongannya sendiri. Kayak gitu. Tapi dia bagus. Pada intinya tidak ada tetap nantinya. Laki-laki. Tapi pas lah. Berarti seharusnya tuh gak boleh. Apa nanya? Apa nanya? Pater ini mendukai LGBT. Kayak gitu. Karena apa? Karena tidak ada jelasan. Kaya unstable-an. Gak boleh. Memposisikan dirinya sebagai sejarah lesbian itu gak boleh. Karena apa? Karena stable nantinya pasti berubah. Kayak gitu kan. Beda. Bedakan antara seksuologi seksual dengan gender. Gitu ya. Nah iya. Karena biasanya gini. Orientasinya nanti kan pasti berbeda. Iya maksudnya kan. Maksudnya kan tadi kan ada beberapa istilah yang saya bedakan. Ada identitas gender. Ada juga biologikal seks. Ada juga ketertarikan. Itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya orang lesbian. Itu kan berkaitan dengan ketertarikannya. Entah nanti identitas gendernya. Itu terserah dia. Ada laki-laki yang selalu suka sama laki-laki. Dia punya identitas gender yang lebih feminim. Atau dia punya tetap maskulin misalnya. Tidak semua orang-orang yang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda. Itu selalu diasusisikan. Oh mungkin ini kalau cowok agak feminim gitu misalnya. Tidak selalu begitu gitu. Karena beda antara ketertarikan. Asrat seksual dengan identitas gender. Jadi kalau misalkan itu hanya dilakukan sekali. Itu tidak bisa disebut dengan identitas gender. Tidak bisa disebut dengan tadi feminim, maskulin tadi gitu. Nah semuanya apakah ke apa namanya. Kelainan gender lah. Itu bisa membuat kelainan orientasi seksual. Kayak gitu. Semua nanya kayak gitu. Kalau mesti itu berarti. Berarti itu kan. Sebenarnya menurut saya sih kebalik. Apakah kelainan seksual itu bisa mem... Oh iya oke gimana gimana. Gimana gimana gimana. Kenapa saya kok bilang kelainan. Kelainan gender bisa mempengaruhi kelainan seksual. Kalau gender kan bisa dikonstruksi. Itu sering sudah bahas. Bisa dikonstruksi. Nah mau duduk betul seks juga bisa. Lah iya kayak gitu kan. Mau mulai jadi apa dulu. Apakah kita harus merekonstruksi. Kelamin kita dulu atau merekonstruksi. Gender kita dulu. Coba tanya-tanya dulu ke yang orang-orang yang. Yang mana yang. Yang biseksual dan lain sebagainya. Apakah dia dirinya dia itu. Berubah dulu ke alat kelaminnya. Atau gendernya dulu. Ngomong-ngomong saya sih begini. Karena kan kalau berkaitan dengan seks. Yang muncul dulu kan hasratnya. Entah itu mau dirubah atau tidak. Itu kan sesuai dengan pelakunya gitu. Tapi kalau identitas gender. Itu akan secara natural muncul gitu. Enggak pertanyaannya tadi itu bagus. Apakah kalian yang gender akan menarik kalau ada biasa. Nah justru biasanya. Kelainan gender ini. Yang terus gender ini muncul. Karena ada asar seksual yang berbeda gitu. Enggak ada apa saja. Ada enggak atau tidak. Saya mau nanya misalkan. Mungkin agak liar juga. Begini misalkan. Apakah kalau saya bertanya. seseorang yang memiliki hasrat seksual. Kepada kambing merupakan penyimpangan. Ada. Berarti. Betul mengiyakkan. Mengambini adanya penyimpangan seksualitas. Ada. Iya. Maksudnya yang dibahas dia. Itu berkaitan dengan. Iya. Lanjut dulu. Iya. Saya lanjutkan dulu. Gak apa. Itu kan hanya rentetan aja gitu. Selanjutnya gini. Kemudian. Apa saja dalam. Pendapat Butler yang menyatakan. Adanya penyimpangan seksual itu. Dalam ranah apa aja. Itu yang kedua. Iya. Penyimpangan seksual itu. Dapet. Iya. Contohnya begitu. Soalnya. Begini. Saya menyamakan. Lesbian. Saya tidak akan masuk ke dalam ranah gender. Karena selesai. Karena itu konstruk sosial. Saya akan pergi ke ranah seksualitas. Saya akan pergi ke dalam ranah. Kelainan seksualitas. Atau saya lebih mengamini. Adanya penyimpangan seksualitas. Itu kan akan berbeda dengan kelainan gender. Karena tidak semua yang kelainan gender itu. Akan ada. Akan muncul kelainan seksualitas. Karena bisa saja tomboy. Tapi dia tetap suka kok cewek. Maksudnya tetap suka kok cowok. Maksudnya tidak semua yang kelainan gender itu. Akan mengekibatkan. Kelainan seksualitas. Saya akan fokus kepada gajian seksualitas. Karena. Butler itu sendiri kan merupakan lesbian. Maka tidak cocok digaji ini secara gender. Karena selesai. Meskipun salah satu. Faktor adanya kelainan seksualitas. Itu adalah kelainan gender. Maka lebih baik di fokus kepada. Terkait dengan seksualitas. Karena lesbi itu adalah keajian seksualitas. Kemudian begini. Saya akan menyamakan. Lesbian. Kemudian. Homoseksual. Itu dengan penyimpangan gender. Penyimpangan gender lainnya. Maksudnya penyimpangan seksualitas lainnya. Seperti juga fetis misalkan. Seperti juga penyimpangan gender. Gender kepada kambing misalkan. Karena kapan? Dia sudah keluar dari norma yang normal. Dia keluar dari nilai yang normal. Disebut normal karena dia biasanya. Hasrat seksualitas itu terkait dengan dua. Hasrat seksual eksternal dan internal. Eksternal dia hasratnya itu suka dan saling menyukai. Dan internalnya dia ingin mencari keturunan. Itu dua hal itu biasanya pokok dari. Dari kegiatan seksualitas. Karena tidak mungkin ada di luar seksualitas. Kemudian punya keturunan. Begitu. Itu biasanya dua itu. Dan jika dua itu tidak terpenuhi. Biasanya dia disebut sebagai kelainan dalam seksualitas. Seperti juga misalkan fetis dari Gilang. Gilang yang suka pucung-pucungan itu. Itu kan penyimpangan seksualitas. Dia mengekspresikan seksualnya bukan kepada hal yang normal. Yaitu kepada pucung-pucungan misalkan. Dan juga penyimpangan seksualitas yang pertama saya tanya tadi kepada kambing. Apa itu sebagai penyimpangan seksualitas? Iya penyimpangan. Berarti bagi saya di luar cowok dan cewek itu merupakan suatu penyimpangan. Karena tidak memenuhi dua faktor itu. Karena jika hanya hasrat eksternal saja yang diendaki. Maka kekambing pun itu bukan penyimpangan seksualitas. Bukan. Seharusnya bukan. Jika hanya hasrat saja yang didahulukan. Maka kambing, pucung itu kalau misalkan menggunakan pendekatan butler itu merupakan kenormalan seksualitas. Begitu. Normal. Iya. Belaku struktur sosial berlaku. Itu kan nanti kan... Itu bisa dibentuk. Itu bisa dibentuk. Kita selesai itu. Kalau Anda tanya itu, tanyakan tentang pendidang sosial. Anda kan jurusan sosial kenapa tanya tentang pendidang sosial. Gitu. Ya mungkin disambungin saja. Nanti pertanyaannya cari sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke. Kalau dalam yang saya pahami ya. Dalam beberapa... Dalam tiga karyanya. Salah satunya Gender Trouble. Terus Performative Acts and Construction. Dan juga ada satu saya lupa tentang Obodist That Matter. Itu tiga-tiganya itu berurutan tahun 90. Ada tahun selanjutnya. Itu salah satu kritik yang berkaitan dengan masalah gender ini. Masalah gender dan masalah seksualitas. Tetapi yang saya pahami dari tiga entah bacaan saya kurang-kurang dan sebagainya. Dia tidak mengaitkan. Maksudnya yang ia sebut itu sesuatu yang normal. Yang norma-norma. Terutama dalam teori queer-nya nanti. Queer teorinya nanti. Itu berkaitan dengan manusia-manusia. Same sex gitu kan. Antinya ada masalah homoseksual dan heteroseksual. Lesbian, gay. Tidak berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan seksual. Yang misalnya pada hewan tadi. Fetis dan lain sebagainya. Itu tidak menyinggung itu. Tapi fokus kepada masalah gender trouble. Berkaitan dengan seks dan gender. Itu sih. Penyimpangan-penyimpangan yang dianggap itu penyimpang. Menurut Judit Butler. Yang dikatakan betuler itu harus menghargai penyimpangan atau harus menghargai lesbian. Gitu loh. Kenapa menghargai? Bukan menghargai penyimpangan. Enggak maksudnya kan ini kan perbedaan. Iya. Perbedaan. Makanya saya akan sebut tadi. Apakah seperti lesbian dan yang sebagai itu termasuk dengan penyimpangan. Jika menggunakan definisi saya. Definisi saya. Itu penyimpangan. Maka saya akan tanya ke betuler. Apakah lesbian? Dan homoseksual apakah itu penyimpangan. Kalau itu penyimpangan. Apakah pendapat betuler adalah harus menghargai suatu penyimpangan. Begitu pertanyaannya. Sebenarnya yang konsep biasanya bukan menghargai penyimpangan. Gitu. Pertanyaan gak kesitu. Jawabannya. Iya maksudnya. Iya maksudnya itu bukan tidak dianggap penyimpangan. Maku bukan masalahnya di penyimpangannya. Menurut Judit Butler. Seseorang yang memiliki cenderungan yang muncul dari dalam diri manusia. Itu sesuatu yang lumrah. Yang membuatnya penyimpang itu konstruk sosial. Entah nanti konsul. Gini ada gak rehabilitasi kepada lesbian dan juga homoseksual ada yang kasih tanya dulu. Justru kritiknya yang di beberapa kasus yang dia keambil. Beda itu apa masalahkan itu. Enggak beda bukan kesitu ranahnya. Ada gak musuhnya. Ada suatu upaya rehabilitasi terhadap upaya lesbian dan juga homoseksual ada atau tidak. Kalau ada. Mak juga risikonya ada. Ada tapi itu justru yang dikritik. Kalau ada berarti lesbian ini termasuk penyimpangan. Karena dia merupakan suatu melayang berlaku. Maksudnya begini. Makanya saya sebut tadi ini normal. Ini normal. Di luar ini itu dianggap tidak normal. Itu kan. Makanya normal-normal. Kota konstruknya membentuk kita menganggap itu penyimpangan. Sehingga jika ada yang berbeda dari situ. Itu dianggap harus bawa ke sekiatri. Melikinya ini dan sebagainya. Masalah seks dan gender. Yang paling problematik adalah masalah seks. Masalah seks tadi. Masalah lesbian. Batelah itu tidak menyinggung juga masalah penyimpangan seksual. Itu yang saya baca. Tidak pernah menyinggung. Tidak pernah menyinggung bukan berarti tidak ada. Maksudnya tidak pernah menyinggung dikaryanya. Tapi bisa jadi. Dia menyinggung di pikirannya. Kan belum tentu semua yang dipikirkan itu ada di karya. Saya belum menemukan sih ada penyimpangan. Yang saya baca. Yang saya baca bukan istilah penyimpangan. Tetapi dalam konstruk sosial itu dianggap abnormal. Jadi ada norma. Yang kalau term yang sering digunakan itu norm. Yang saya paham itu. Norma. Tidak normal. Yang tidak setidak. Iya. Tidak sebagaimana tidak mengikuti yang normal. Ya begitu itu abnormal. Ya berbeda dari yang normal. Gita. Ini terserah menyebutnya menyebutkan dan lain sebagainya. Makanya untuk masalah obat dan lain sebagainya. Pendeskripsian. Makanya dia menyebut. Ada norma siapa yang butuh norma yang seperti ini. Dan itu sifatnya temporal gitu. Misalnya. Dimas di masanya di atau di kotanya. Di Amerika Serikat. Atau dia menyebut di apa di Turki ya. Atau siapa saya lupa. Selaki-laki yang bergandengan tangan. Itu dianggap lumrah. Tapi di Amerika. Laki-laki yang bergandengan tangan. Itu tidak lumrah. Itu dianggap abnormal gitu. Ini kan sudah ada dua konstruk yang berbeda. Iya kan. Nah normal. Ad norma. Norma. Atau yang normal tadi. Itu dibentuk dari konstruk masyarakat. Sehingga orang-orang yang dianggap tidak normal. Mendapat justifikasi. Mendapat hinaan. Cipi dan lain sebagainya. Makanya. Jadi Butler itu memberi ruang. Bahwa ini bukan penyimpangan. Ini bukan masalah. Ini bukan sesuatu yang abnormal. Tetapi sesuatu yang juga normal. Cuman memang punya kecenderungan yang berbeda. Begitu yang saya pahami. Nah ini kan. Ini kan masalahnya. Ini tidak digaji oleh Judith Butler. Yang dia gaji aspek manusia. Manusia dengan manusia. Gitu. Same-sex, homoseksual, queer. Karena ada LGBTQ kan. Iya. Iya. Karena tidak dibahas. Kalau perspektif saya. Ya itu penyimpangan. Karena dia tidak membahasnya di sini. Gitu sih. Silahkan dari teman-teman. Masalah kegambing. Sektegambing itu. Hilang aja. Kasus hilang aja lah. Hilang. Hilang aja lah. Apa itu penyimpangan? Tuh. Fetis. Apa? Kocong ya, kocong. Pak, pati mbak. Pais, paes, paes. Kocong. Mati, mati, mati. Jangan kemana? Jangan kemana? Jangan kemana? Jangan kemana? Ya, sebenarnya hubungan antara kita menjustice ini penyimpangan atau tidak itu tidak relevan dengan kajiannya Butler. Kalau menurut saya, menurut saya seperti itu. Karena lagi-lagi ketika kita berbicara masalah penyimpangan, itu akan berkaitan dengan bagaimana dominasi kepercayaan yang diterima oleh kita daripada minoritasnya. Iya, soalnya saya bertanya seperti itu adalah nilasannya. Dalam undang-undang, dalam rencana undang-undang ketahanan keluarga, LGBT itu disebut sebagai penyimpangan seksualitas. Itu yang saya tanya. Makanya disini dibedakan. Tapi di Amerika itu lumrah. Ya, makanya saya akan tanya, apa definisi penyimpangan menurut Butler itu? Ternyata kan tidak pernah dibahaskan gitu. Iya kan saya ingin tanya aja. Kalau ada seorang laki-laki yang sekembing, kalau disini ada undang-undang itu tidak bisa. Yang LGBT tadi, itu yang di Amerika, bukan yang kembing. Ketahanan keluarga, itu rancangan undang-undang. Kalau ini, ini kan kita memahami pemikirannya Judith Butler. Dengan objek kajiannya di sana, di barat gitu kan. Di Amerika, dan di negara-negara Eropa lainnya. Jika ditarik dengan konstruk masyarakat negara yang tidak sesuai dengan ini, maka itu akan menyebutkan sebuah penyimpangan gitu. Dengan landasan hukum yang hanya berlaku di negara itu gitu kan. Ya terserah gak? Intinya ada di... Bah, maka saya bilang, Judith Butler tidak menyinggung tentang itu. Makanya saya tidak merepresentasi bahwa salah itu. Terserah antar di ada yang membahas itu terserah. Intinya yang berkaitan dengan manusia gitu. Yang paling problematik adalah mengenai seksual tadi. Nah baru jika dikaitkan kelainan tersebut antara laki-laki dan perempuan tidak lepas dari maskulinitas dan feminitas, feminisme. Itu baru, gak apa-apa dipertanyakan kepada mantik. Dan jawabannya pasti, itu bukan penyimpangan kata Judith Butler. Jadi gitu. Lagi itu berkaitan feminin-maskulin. Di saya, apa dari Judith Butler gitu kan? Oh iya. Tapi kan sekali lagi, sekali lagi. Iya kan. Nah makanya sih tidak menyingkut saya gitu sama sekali, gak bisa. Makanya kita hanya menjelaskan tentang pemahaman Judith Butler. Kita tidak harus sepakat kan dengan pemikiran-pemikiran Judith Butler. Seperti itu. Ya iya. Sekali lagi ini kan pilihan gitu kan. Ini terserah. Kalau masuk dalam hukum kita, undang-undang kita, ya itu salah gitu kan. Itu penyimpangan gitu. Bo, itu masalah hukum. Ya bisa, karena ketemuan kita tidak bisa terlepas dari masalah hukum. Kenapa penyimpangan-penyimpangan? Nah makanya, ini tidak harus dibawa ke negara kita gitu kan. Mainnya tuh main gimana, kalau naik guda biasa aja gak? Itu unsur yang bersifat hewani itu tidak terjelaskan dalam pemikiran jujibat telur. Jadi ketika kamu ingin bertanya unsur hewani, ya wajar jika matik, jika kemudian ya tidak tahu atau lain sebagainya. Seperti itu baru ketika penyimpangan tersebut dikaitkan dengan dua gender tadi. Selalu terkonstruksi, bahwasannya hasil aksesual itu hanya kepada manusia. Mungkin kayak gitu kata masalah. Bagaimana jika kita kaji secara filosofis, jika bahwasannya seksualitas itu bisa diaplikasikan dalam beberapa objek. Seperti misalkan kayak fetis yang disebut sebagai penyimpangan kepada pocok. Itu kan penyaluran hasil aksesualitas. Gila itu, ya kan pertanyaan bisa bukan bisa atau tidak pertanyaannya itu pasti bisa. Pertanyaannya normal atau tidak gitu musuhnya. Menurut analisa dari Butler, mungkin Butler tidak pernah membahas itu. Tapi Anda coba analisa gitu loh. Menggunakan pendagatan Butler. Iya makanya. Oh jadi minta jawaban saya, bukan jawabannya Butler gitu ya. Karena begini. Maksudnya begini. Perfektivitas gender. Maksudnya begini. Yang berkaitan dengan seksual saja. Itu kajiannya tidak hanya masalah gender ini. Banyak kajian-kajian. Bukan berarti kita membahas tentang ini. Bukan berarti tidak ada kajian tentang bagaimana seksualitas hewan. Banyak gitu kan. Kajian-kajian tentang itu. Itu disebut menyimpang. Yang gak bisa mirip, kak. Masa sama manusia disamain dengan hewan kan berbeda. Maksudnya dalam artian objek kajiannya berbeda. Di sini yang dikaji judit Butler kan. Berkaitan dengan manusia. Dengan manusia gitu kan. Berbeda dengan manusia dengan hewan. Hasratnya pun berbeda gitu kan. Bersama gila itu hasilnya. Hanya kepada kunjung. Masalah fetis kan. Masalah fetis disitu. Itu juga dibahas. Judit Butler. Makanya anda coba analisa gitu loh. Sehingga jadwalnya nanti itu penyimpangan. Kalau saya menggunakan kecematan yang namanya judit Butler. Itu berbeda. Itu penyimpangan. Kenapa? Karena misalnya salah satu teorinya tentang queer tadi. Yang queer tadi itu ada kecenderungan bahwa same sex. Same sex itu adalah ada derajat yang sama gitu. Yang saya pahami ya. Ada derajat yang sama. Makanya di sini setiap orang. Misalnya seks ya kita bicara seks. Seorang yang lesbian atau yang gay. Itu mau sama mau gitu kan. Mereka punya kecenderungan yang sama gitu. Mereka cuma kecenderungan yang sama. Apakah orang-orang yang hetero mau dengan yang homo? Ya gak bisa. Karena mereka punya kecenderungan seks yang berbeda. Lalu bagaimana untuk kita menjelaskan tentang apabila dia dengan benda. Apabila dengan hewan. Bagaimana menjelaskan tentang itu? Maka itu sebuah penyimpangan gitu. Karena kalau secara kita bicara secara normal. Secara normal dalam arti manusia dengan manusia. Kita tidak bicara dengan benda dengan hewan. Maka itu sudah berbeda. Normal dalam arti di sini. Dia seks di sini. Dia muncul. Cuma kecenderungannya berbeda yang biasanya dengan laki-laki dengan perempuan. Ini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu yang saya pahami sih. Itu dari saya. Ini terserah. Terserah Anda mau mengatakan seperti apa. Ini kan menurut Judit Butler, male-female ini. Kesamanya gini. Lesbinya kan hasrat perempuan kepada perempuan. Berarti sudah tidak menginginkan anak. Sama juga kepada kambing itu juga tidak menginginkan sesuatu yang berisipat keturunan. Tapi itu searah. Bukan timbal balik itu. Begitu loh. Maksudnya kalau kita ada. Maksudnya begini. Yang kecenderungan yang lain. Atraktifan ini ada praktifkan. Ada ketertarikan. Ketertarikan di situ. Itu ada timbal balik gitu. Lesbian itu. Kan perempuan dengan perempuan. Artinya sama-sama malu. Kalau misalnya kambingnya diem. Berarti menerima kan? Loh bagaimana bisa mengklamang konfirmasi itu mengklarifikasi. Kalau dia menolak harusnya ditembak sama kambingnya. Dengan fetis di gimana? Loh ya mungkin fetis tidak. Mungkin seperti kambing. Kalau dia menerima mungkin dia akan diam. Jika dia menolakkan dulu. Bagaimana kita menyebabkan nerima? Karena hewan itu juga suka dia. Dia punya-punya. Loh coba. Coba. Coba anda nangkap ayam. Jika ayam itu tidak lari berarti dia ingin ditangkap. Jika dia lari berarti dia tidak ingin ditangkap gitu loh. Kan sederhana sebenarnya logika seperti itu. Enggak itu nanti ada kaitannya dengan kebiasaan. Arbat yang kemarin dibahas oleh Akbar itu. Apa kabar kemarin? Simul stimulus. Ya classical conditioning itu nanti. Saya khawatiran daun jawab itu penyimpangan. Jangan-jangan karena konstruksi sosial hari ini gitu loh. Bukan menggunakan analisis Butler. Kalau saya pakai analisis saya sendiri. Saya tidak harus bersepakat dengan ini gitu kan. Pendapatan anda pribadi. Iya wakupnya pendapat saya pribadi. Semuanya penyimpangan gitu kan. Kita bicara konstruk sosial kita. Tapi saya disini memposisikan apa yang menjadi pemahaman atau pemikiran dari Butler gitu loh. Itu. Ini yang dia yang ini yang unstable ini gender kak. Sampai datang. Sampai datang setuju. Sampai datang kejunjung. Akhirnya dia gak puas. Gak lebih kuat. Maik semangku dan luka percaya dia di mobil. Akhirnya apa yang di BPN? Kenapa dengan biro menangkut ini? Takde. Enggak kan saya tanya. Kan ini nanya tadi dengan tebing. Ini kan misal. Jadi kasus sekarang. Bahwa ada biro menangkut ini. Dan sama indah kan penyimpangan. Oke sekarang jika menangkut selesai. Cuma saya tidak terima ketika menangkut ini. Jadi bakterboi buat penyimpangan. Bukanku menangkut itu penyimpangan kak. Itu tanya dari saya kak. Analisa saya. Bukan jadi Butler. Ini saya. Soalnya kalau misalkan soal. Rupakan suatu penyimpangan kan Butler membuat suatu dunia-duinia baru. Yang lebih sempit lagi. Makanya sesuai kan saya gratifikasi kan. Kalau Judith Butler. Tidak menyinggung itu. Kan hanya ditanya saya. Ya saya jawab setelah ini ketika Butler hidup. Kasus-kasus seperti ini mungkin tidak ada. Betul masih hidup ya. Betul masih hidup ya. Kasus yang baru. Misalkan kan contohnya seperti itu. Dan mungkin tidak pernah dibahas. Jika dibahas nanti hasilnya kan beda. Karena nanti bisa langsung di ini ya. Bisa masuk di Youtubenya. Bisa langsung komen ke judul Butler. Karena beliau masih hidup sampai sekarang. Masih fresh. Yang ini bukan turunannya ini. Tidak beda ya. Ini yang unstable ini gender kak. Yang performa yang apa ini. Konstruk sosial ini gender. Yang ini. Ini menurut Judith Butler ini murni gitu. Ini tidak mencidak diasosiasikan dengan identitas gender gitu. Baksudnya dianggap yang disinggung. Yang disinggung. Bukan ingin menghindari. Bukit Butler itu kayaknya dari tulisannya. Kalau menurut saya pribadi. Itu bahkan ingin menghindari. Hal-hal justifikasi bahwasannya. Kasus ini adalah menyimpangkan atau tidak. Itu bukan. Karena ingin dijelaskan oleh Butler itu. Tentang bagaimana gender itu terbentuk. Itu saja. Tapi duang-duang manusia dalam manusia kan kakak. Ada bahasan tentang hewan kan. Ataupun sebagainya. Itu. Jadi nanti mungkin bisa dikritik dan lain sebagainya. Isi dari saya. Karena kajian jendela lebih beda kak. Itu akan hal musuhnya harus dijawab. Karena kelainan seksualitas tidak melulu faktornya kelainan gender. Itu yang salah dipahami gitu maksudnya. Iya. Tidak melulu terkait dengan kelainan gender. Tapi ada faktor-faktor lainnya gitu maksudnya. Jadi jangan bicara seksualitas dengan gender gitu maksudnya. Karena banyak faktor lainnya. Mungkin bicarakan gak apa mungkin salah satunya. Iya. Karena maksudnya beristirahat tidak saya katakan. Sek itu tidak mengaksesikan identitas gender seseorang. Makanya ketika kita mengomong seksualitas. Maka jangan sepenuhnya kita bahas tentang faktornya adalah gender. Itu menyinggung bahwa ketika seks itu tampil dengan identitas gender itu memang dipengaruhi dari luar. Nah itu kalau maksudnya mungkin pemikirannya gender kan. Pandangan seksualitas itu hanya perspektif dari gender dulu. Sehingga penyimpangan tidak pernah dibahas di sini. Tetapi masalah-masalah lesbian, atraktif dan lain sebagainya. Itu muncul dari internalnya. Makanya ada atraktif tadi gitu. Untuk menjawab dinamika yang terjadi hari ini gitu. Butler tidak pernah bahas. Ini kan seolah-olah pemikirannya kan hanya untuk melegalkan apa yang sudah dia perbuat. Sebenarnya bukan gak pernah dibahas. Di negara kita gak dibahas gitu. Di negara kita gak dibahas. Sebenarnya dia banyak ke Timur Tengah. Dia banyak kok. Tentang itu aja. Tentang penyimpangan aja gitu maksudnya. Iya maksudnya kan. Saya katakan kajiannya dikaitan dengan ini. Dengan timpat hal ini. Iya kan belum dibahas ini kan gitu. Jadi kan sepaksinya terkait dengan penyimpangan seksualitas kan belum sih. Penyimpangan seksualan lesbian. Iya gitu. Enggak itu yang dibahas nanti. Atau keterlis dan sebagainya. Saya sudah mengatakan dia tidak ada dalam bukunya. Bahasa menyebut penyimpangan seksualitas contohnya adalah lesbian. Tersendiri apa gitu penyimpangan seksualitas. Ketiknya Judit Butler ke situ. Ketiknya ke situ. Dan menormalkan ini. Berarti kan bahasan terkait lain. Maksudnya kan makanya Butler ini kan. Menggunakan pandangan bahwasannya penyimpangan adanya kelainan seksualitas. Itu sepenuhnya terkait dengan adanya kelainan gender. Itu aja. Padahal penyimpangan seksualitas atau kelainan seksualitas fakturnya banyak. Tidak hanya terkait dengan gender. Laki-laki bisa suka ke wadah gudai. Itu kan bukan gender fakturnya. Iya kan. Maksudnya kelemahannya itu mungkin. Bagi saya seperti itu. Karena saya katakan saya tidak membaca masalah itu. Jadi saya tidak bisa mengklarifikasi kira-kira apa yang dibahas juga mengenai itu. Itu saja dari saya. Oke. Teman-teman yang lain atau ditutup saja atau bagaimana? Sebenarnya saya memandang secara sayang bahwa laki-laki dan perempuan itu banyak perbedaan sebenarnya. Akan tetapi kata Al-Landan berbarapis ketika ini diungkapkan pada beberapa fenomena kita pada realitas hari ini. Maka kita akan mendapatkan beberapa kecaman. Akan tetapi bukan pas kemudian berlari seperti ini. Saya ingin tanya pada Mbak Winda kelemahan Jadid Butler itu apa? Kalau kelemahan saya, kalau persepsi saya kelemahan Jadid Butler bahwa dia sama sekali tidak memberikan kontribusi sosial terhadap feminisme hari ini. Menurut Mbak Winda, kelemahan Jadid Butler terhadap feminisme hari ini itu apa? Itu saya tanya kepada pemantik. Karena ini terkaitannya dengan gerakan perempuan atau feminisme itu sendiri ya. Cek, kalau ditanya sumbangsinya, ini salah satu sumbangsi yang saat ini, iya bentar dulu, kakak bentar, kan jangan buru-buru, kakak? Jadi kalau sumbangsi dalam feminisme, ini termasuk dalam feminisme gelombang ketiga. Karena dia menyebut bahwa, iya banyak sekali, ini kan tidak berkaitan dengan feminisme perempuan saja, tapi lebih kepada gender secara umum. Tadi kalau katanya Kak Pak, masalah kesetaraan gender. Cuma yang saya bahas saat ini adalah, ketika gender itu, maksudnya begini, yang saya pahami ya, karena saya juga memiliki keterbatasan pemahaman saya dengan konstruk sosial yang ada di sekitar saya, dalam artian bahwa masalah yang terjadi di saat ini, terjadi tentang perempuan sendiri, tentang feminisme sendiri, itu banyak berkotik di masalah gender gitu kan. Sedangkan di sini Judith Butler itu membuat dinamika atau menormalkan, mewajarkan apabila ada identitas gender dengan ketidakstabilan identitas gender gitu. Maksudnya begini, banyak sekali kita mengkaji bahwa kita sering terjebak dalam, ini kan juga salah satu orang politik ya, gender Judith Butler ini salah satu orang politik, dia filsu yang banyak terjun di politik, jadi yang sering kita kaji dalam feminisme-feminisme adalah bagaimana perempuan-perempuan ini terjebak dalam kungkungan-kungkungan dengan standarisasi norma-norma yang sedemikian rupa gitu. Tetapi yang saya lihat Judith Butler ini, dia tidak mengkritik masalah norma, tidak mengkritik masalah standar yang ada di masyarakat kita gitu. Jadi itu dianggapnya usbiasa aja gitu, jika perempuan memang tergila-gila dengan standar yang seperti itu, dan kita terjebak dalam kungkungan misalnya kapitalis dan lain sebagainya, di politik yang sedemikian rupa, itu tidak dibahas. Dia hanya menormalkan hal-hal yang berkaitan dengan LGBT tadi, masalah kecenderungan seksual tadi, dan membebaskan pilihan mengenai gender, kajian-kajian terhadap gender. Itu sih yang saya lihat. Jadi itu yang tidak banyak tidak dibahas secara mendalam. Ya itu kak, masalah tadi, mengalami masalah konstruk yang berkaitan dengan homoseksual tadi. Karena yang paling banyak, yang sumbang sih yang paling besar adalah, orang-orang yang memiliki perbedaannya, atau yang dianggap abnormal dari segi gender dan seksual, itu lebih seperti didukung gitu. Makanya dia aktif di kajian-kajian masalah ini, dia masuk ke timur tengah dan sebagainya, dia mendukung, dia melindungi gitu. Makanya teori queer tadi itu sebagai pembenaran, atau sebagai pegangan bagi orang-orang yang memiliki kecendungan homoseksual. Itu yang sumbang sih yang paling besar dari berkaitan dengan gender tadi, gender ini, performativitas gender ini. Iya, ini apa kata dengan feminisme gak? Bentar, bentar, bentar dulu. Nah, feminisme gelombang ketiga, itu tidak memisahkan kepentingan itu yang harus dilindungi, harus berlarus perempuan saja, enggak. Tetapi bagaimana tidak ada pemetaan yang memisahkan, bawa perempuan harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini, tetapi lebih general, lebih universal ke aspek berkaitan dengan gender. Jadi kalau masalah perempuan harus diangkat-angkat itu sudah di gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, kita melindungi orang-orang yang secara gender itu tidak memiliki ketimpangan atau ketidakadilan, kayak gitu. Makanya ia disebut sebagai feminis gelombang ketiga di abad 21. Itu sih yang saya pahami ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan mungkin dari teman-teman ada. Saya ingin bertanya sekarang. Tanya lagi, Kak. Ini apa namanya, bagaimana Judit Butler ini menjelaskan tentang perilaku seseorang yang bersifat persona. Dalam artian, itu dibuat-buat. Kan kalau kata Judit Butler itu kan, gender seorang akan ditentukan dengan perlaku seorang tersebut. Bagaimana seorang berperlaku? Nah, bagaimana jika misalnya perilaku tersebut dibuat-buat? Entah itu baik tuntutan profesional, entah itu tuntutan emang ingin mengeluarkan tekanan dalam diri secara sikis atau lain sebagainya. Misalnya, dia kan emang pada dasarnya secara hasrat dan berlaku itu laki-laki. Nah, misalnya dalam momen-momen tertentu, dia mungkin ada tuntutan ingin merubah perlakunya terhadap yang berkaitan dengan perempuan. Ya, terserah mau apa saja. Nah, itu bagaimana? Butler menjelaskan perlaku-perlaku tersebut. Dan perlaku yang diungkapkan itu berulang-ulang. Kalau yang saya paham ya, kalau secara personal berkabung, yang saya baca itu berkata dengan contohnya. Atau ada salah satu, saya lupa, saya baca di jurnal mana, ia menyebut, ia mengutip, ini sumber-sumber kedua ya, ia mengutip bahwa judul-judul Batal itu menyebut bahwa ketika seorang laki-laki gitu ya, secara berulang-ulang mengikuti perilaku perempuan, misalnya dia agak bencong dan lain sebagainya, itu dilakukan berulang-ulang, itu juga disebut dengan identitas gender gitu. Dalam arti, keperempuanan aja, itu imitasi. Yang benar-benar, yang benar-benar tindakan gender atau, apa namanya tadi, identitas gender itu adalah natural yang muncul, efek yang muncul, atau natural gerakan-gerakan natural yang muncul gitu. Tetapi bagaimana ia meniru perempuan, bagaimana ia meniru gerakan-gerakan yang sedemikian lupa, itu juga imitasi gitu. Itu peniruan juga, tapi bukan peniruan yang asli. Kenapa? Tidak ada yang asli, yang muncul itu nanti, yang merupakan identitas gendernya dia gitu. Itu yang saya pahami sih, makanya dia yang salah satu. Kalau aspek dibuat-buatnya seperti apa, saya tidak, saya tidak tahu, maksudnya saya tidak dalam artian, saya tidak membaca di situ ada kata, pretend atau dibuat-buat gitu ya. Tetapi jika itu dilakukan, tetap berulang-ulang, maka itu juga bisa dikatakan identitas gender. Saya mengafirmasi dari ini, dari katanya Pak Binda, saya baca di satu jurnal, itu ada kata, apa tadi? Queer. Queer ya? Nah, queer itu, queer ya? Queer, itu kan ada kesamaan antara laki-laki, dalam diri manusia itu, ada di seseorang itu, ada laki-lakinya, ada perumahannya, ya maskulin sama feminimnya. Nah, itu, mau dibentuk bagaimana saja itu, intinya itu yang keluar dua itu, maka disebut queer itu. Nah, itu, baik itu imitasi dan lain sebagainya itu, nah, pas ujungnya itu sama, antara feminis sama maskulin, itu disebut queer, dalam ini, dalam istilahnya, apa namanya? Perumahannya, salah satu contohnya itu, kalau ada di Madura itu, apa namanya itu? Kalau ngicung kan biasanya kan, ini ada yang nari-nari, itu kan cowok. Cowok kan biasanya kan, cowok yang main kan, nah, itu kan, dandanya itu kan, aslinya kan laki kan, tapi karena sering diulang-ulang, karena waktu penampilan itu, ah, ternyata ada sifat, muncul sifat kefeminimannya, kayak gitu. Nah, ternyata sifat kefeminimannya itu, itu sama dengan sifat maskulinannya, kayak gitu. Nah, itu dalam batal itu disebut queer tadi, kayak gitu. Kalau menurut saya itu, itu bukan masalah kalau queer. Nah, yang masalah itu, yang LGBT-nya, kayak gitu. Itu yang menurut saya masalah. Iya kan, karena itu bentuk tadi, itu yang dibahas, bahwasannya itu adalah bentuk, menurut saya itu adalah bentuk penyimpangan, kayak gitu. Iya, bentuk penyimpangan. Kalau queer itu, ini bisa aja saya disini ya, saya ada sifat kefeminimnya, terus ada sifat maskulinnya, saya duduk kayak gini, kan kayak perempuan. Saya duduk kayak gini. Secara sosial. Baik secara sosial, bahwa pun tidak salah diri sendiri, kayak gitu. Kan yang masuk dibuat-buat itu, dari diri sendiri, dan dari orang lain, kayak gitu. Jadi, kalau queer itu, gak masalah. Yang masalah itu, yang pas mendukung LGBT-nya itu, dengan, dengan instable-nya, gendernya tersebut. Iya, terima kasih Mas Yusril, Pak Yusril, karena memang, dia menyebut, bahwa, bisa jadi setiap orang itu, memiliki identitas gender, yang berbeda. Maksudnya tidak tunggal gitu. Bisa lebih, bahkan ada menyebut bahwa, bisa jadi identitas-identitasnya itu, itu bisa berubah-ubah. Dalam arti misalnya, dalam beberapa tahun, isinya seperti ini. Bisa jadi, itu juga bisa merubah itu. Itu sifatnya temporal. Gini aja, saya ingin bertanya, apakah gender itu, harus memilih salah satu, atau dua-duanya, bisa saja terjadi, melekat pada manusia. Bisa saja terjadi, pada manusia. Dua-duanya, bisa jadi seorang itu. Bisa jadi, kalau yang queer tadi, itu ada kecenderungan ke sana. Tapi juga, saya kemarin ini, ini, di luar judit battle ya, di luar judit battle, ada kemarin penelitian, menyebut bahwa setiap orang itu kan, punya sisi maskulin, dan feminimnya masing-masing. Entah nanti, yang mana yang keluar, yang muncul, itu nanti yang, menguasai yang dominan. Seperti itu. Jadi, ini bisa jadi, makanya dia menyebut, tidak stabil, unstable, dan juga performatif, karena, dua-duanya, bisa muncul. Dan bisa juga, muncul salah satunya. kalau misalnya dari tadi, yang tadi itu, dia juga dalam queer itu kan, salah satunya, dia punya dua sifat, tetapi dia punya kecenderungan, menyukai sifat sesama jenis, misalnya. Itu juga bisa disebut dengan queer, queer teori tadi, yang saya tahu, soalnya gini, kapasitas perulangan, yang dimaksud oleh, Judith Butler itu, disini masih abstrak, kalau menurut saya. Karena gini, pengulangan yang seperti apa? Nah, kita kaitkan tadi, dengan teori bahwasannya, setiap manusia itu, memiliki dua unsur. Oke lah, saya menggunakan teorinya, Carl Gustav Jung, dalam psikologi. Teori anima animus. Setiap laki-laki, itu memiliki, aspek-aspek, feminim, dan juga sebaliknya. Dan itu terletak pada, alam bawah sadar. Itu kata Carl Gustav Jung. Ketika kita berbicara, masalah alam bawah sadar, itu secara otomatis, akan muncul, di suatu saat, dan itu tidak menentu. Nah, ketika kita menggunakan, analisis tersebut, bisa jadi, hari ini, saya menerapkan, perilaku yang, mengarah pada laki-laki, secara full hari ini. Namun besok, pada perempuan. Besok harinya lagi, pada perempuan, atau lain sebagainya. Soalnya, itu perkara alam bawah sadar. Ketika kita berbicara, masalah alam bawah sadar, itu kaitannya dengan kontrol, itu tidak ada. Jadi seperti itu. Kalau berkaitan dengan, repetition-nya, berapa lama, apa intensitasnya, saya tidak membaca itu. Maksudnya, dia, apa memang tidak dibahas, apa memang tidak dibahas, atau, apa saya yang kurang baca, tapi saya tidak melihat, tidak menemukan, hal-hal yang berkaitan dengan, repetition-nya. Dia tidak menekankan, masalah repetition-nya. Asal itu, dia lakukan berulang-ulang, dan memutuskan sebuah tindakan. Kalau dibilang kebiasaan, saya juga tidak menemukan, ada kata kebiasaan di situ. Jadi, tindakan, yang berulang-ulang, dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu, itu akan membentuk, suatu tindakan gender, identitas gender. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. bentuk repetition-nya itu seperti apa, dalam jangka waktu seperti apa, itu masih belum saya temukan gitu. Bukan tidak ada, belum saya temukan. Mungkin ada, tapi saya kurang baca, mungkin gitu. Dan mantik bisa saja, mungkin sudah baca gitu, kalau saya akui, tulisannya cukup susah dipahami. Jadi, untuk memahami bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya cukup, maksudnya sudah membahasakan, terkait ini, bahasanya juga mumet gitu kan. susah untuk saya pahami. Kurang lebih begitu sih, bagian tandengan. Sudah dari tadi, khususnya sedang menegak. Ya itu, bahkan kalau menurut saya, ini pemikiran Butler, banyak berkontribusi pada ranah gender, bukan feminisme, kalau menurut saya. Iya, secara umum. Karena Butler ini, ingin menjelaskan bahwasannya, Butler ini ingin, menepis anggapan dari konstruksi masyarakat, ataupun dari, feminisme-feminisme yang lain, bahwasannya cenderung gampang, menjustice seseorang dengan gender sekian, sekian, sekian. Bahwasannya, tidak seperti itu, kata Judith Butler. Bahkan ketika kita ingin mengetahui, gender seorang, itu kita lihat dulu, berlaku seorang tersebut, lebih mengarah kepada mana, baru kita bisa menjustice. Jadi konstruksi sosial kita, hari ini yang cenderung, menekankan pada tradisi konvensional, atau tradisional, alat kelamin laki-laki, itu otomatis cenderungnya laki-laki, itu salah yang saya tangkap. Jenderal di atas ya, baru seksik. Jenderal di atas, untuk mengidentifikasi, ini tidak semuanya jenis pelamin harus, biar gak berlaku, berarti kan gender, untuk mengidentifikasi, yang tampak, iya gender, iya, tentang identitas, mungkin itu, tapi kan saya lebih banyak, buktinya apa dulu, identitas gender yang mana dulu, yang saya berlaku sebagai perempuan, terus gitu kan, enggak, mana, konstruksi sosial yang seperti apa, juga pegang-pegang begini, emang pegangnya laki-laki perempuan, kayak gimana, itu sih, itu sih dari saya, kurang lebihnya, mohon maaf, ditutup apa, gimana sih kameramen, mungkin itu ya, pemahaman dari judul Butler, kita tidak harus bersepakat, tapi ini bisa menjadi, sumbang sih keilmuan, atau hazanah, bagaimana, seorang judul Butler, itu memberikan pemahaman, tentang bagaimana kita, seharusnya memperlakukan orang lain, mungkin kurangnya seperti itu, apabila ada kekurangan lain sebagainya, itu hanya keterbatasan saya, silakan teman-teman, jangan puas, silakan teman-teman, sambil menambah di referensi-referensi, di luar dari diskusi ini, saya memantik, mohon nuduh diri, kurang lebihnya mohon maaf, semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!